Oke selamat sore teman-teman distributor KK Indonesia sore ini saya akan mengoparkan sebuah video tutorial tentang bagaimana cara kita bergabung di KK Indonesia bagaimana cara bergabung dengan KK Indonesia jadi untuk bergabung di KK Indonesia itu ada 3 cara ya pertama dengan paket reseller ini untuk program keanggotaan yang ada di program Go1% paket yang pertama adalah paket reseller satu namanya paket reseller nah paket reseller ini ada 15 nomor ada 15 nomor paket reseller jadi kalau kita bergabung disini lewat paket ini kita hanya bayar Rp99.000 biayanya hanya Rp99.000 hanya Rp99.000 cukup murah ya cukup murah untuk sebuah bisnis sebuah bisnis mengawali sebuah bisnis bisnis di mana yang bisa diawali hanya Rp99.000 nah pilihan paketnya sendiri ada 15 nomor nanti bisa dipilih disitu keuntungan ya keuntungan kalau kita bergabung disini ya tentu saja kita tidak perlu mengeluarkan uang yang lebih banyak dan yang kedua bergabung dengan paket reseller kita setelah bergabung dengan paket reseller kita bisa mengajak orang kita bisa mengajak orang untuk bergabung juga nah dan setiap orang yang bergabung di dalam paket reseller ini misalnya si A ya mengajak si B untuk bergabung dengan paket reseller ini kita mendapat bonus Rp30.000 ya Rp30.000 hanya ya ya singkat begitu juga misalnya dalam sepulang ya kita ajak ke orang nanti ada ketambahan lain berarti totalnya sebenarnya Rp60.000 ya begitu seterusnya ya nah sekarang kita akan masuk ke paket yang kedua ya namanya adalah paket bis ya bergabung cara yang kedua di KEYK adalah dengan menggunakan paket bis ya disingkat dari bisnis ya tapi di KTZ biar lebih laul nah paket bis ini ya harganya adalah Rp1.380.000 ya jadi kalau kita bergabung dengan paket bis ya kita akan mengeluarkan biaya bergabung pakai S380.000 Rito dan SIF bonusnya sebenarnya tetap sama yakni contoh seperti ini misalnya ya si A ya mengajak si B dengan paket ya misalnya si A udah bergabung dengan paket S380.000 paket bis kemudian kemudian yang memajak orang pakai paket bis ini juga ya paket bis ini kalau kita ajak orang bergabung dengan paket bis misalnya si B nah berapa bonus yang kita dapat dari KEYK kalau kita ajak orang dengan paket bis ini nah kita akan dapat Rp200.000 ya kemudian ya ini dalam sebulan ya kemudian diajak lagi si C ya bergabung dengan paket bis maka dia akan dapat Rp200.000 lagi nah tapi ada keuntungan ketika kita bergabung dengan S380 paket bis ini kita dapat lagi yang namanya bonus pasangan ya tambahan jadi totalnya udah jadi Rp500.000 ya nah sekarang pertanyaannya apa beda Rito sama S3 ya kalau Rito ya seperti ini aja ya tetap seperti ini tapi berhubung KEYK punya yang namanya program ya program semester ya 6 bulan pertama dari Januari sampai Juni ya sampai Juni kita bisa dapat reward satu tiket Singapur dengan mengejar paket-paket yang ada di Rito dan STP gitu ya sekarang kita lihat dulu Rito ya kalau untuk dapat ya satu tiket Singapur dengan paket bis Rito kita hanya kumpulin ya 18 paket ya 18 paket yang Rito A ini ya berarti 18 ya maka kita sudah dapat satu tiket Rito plus ya total 18 paket yang kita jual itu ya atau kita ajak orang bergabung ada 18 paket 18 orang yang bergabung dengan paket Rito kita juga akan dapat bonus sponsor senilai ya 4.500.000 gitu nah jadi perbedaan pertama yakni bahwa Rito itu ya Rito bisa dapat satu tiket kalau dalam Januari periode semester pertama ini ya 2020 kalau dalam periode pertama kita dapat 218 paket ya kayak ini ya 18 paket bis yang A maka kita akan dapat satu tiket Singapur ya dan kita juga dapat cashback 4.500.000 totalnya gitu nah sekarang pertanyaan yang kedua kalau kita pakai yang SIP itu gimana kalau kita pakai yang SIP ya seperti ini ya kita tetap ya ini Rito oke kita anggap ini Rito aja ya ini Rito sekarang kita pakai yang SIP yang B nah seperti ini ilustrasinya misalnya si A ya ini masih periode Januari sampai Juni juga ya Januari sampai Juni si A misalnya ya ajak orang ya B yang ajak B ya bergabung dengan paket SIP ya per satu orang ya per satu orang yang bergabung kita lihat sementara per satu orang yang kita ajak dengan paket SIP kita dapat 200.000 ya 200.000 sekarang kita ajak lagi C dalam sebulan ini misalnya kita ajak lagi C kita tetap dapat 200.000 lagi ya 200.000 ini ya belum selesai sampai di situ kita masih tidak dapat lagi ya tambahan 100.000 jadi sama seperti tadi ya tetap 500.000 ya bedanya SIP dan Rito adalah SIP ya ada ya dari setiap dua orang yang kita rekrut ini kita tersimpan di KG itu 500.000 rupiah sebagai tabungan gitu ya kita tersimpan 500.000 500.000 rupiah lagi nah untuk ya dapat satu tiket Singapur dengan SIP ya ini ya caranya adalah dengan mengumpulkan selama periode Januari sampai Juni ini kita kumpulkan 24 paket nah 24 paket ini ya 24 paket ini ya itu nilai ya tabungan yang tersimpan di situ berarti kita bahagi dua kalau ini kan per dua orang dapat 500 ya berarti kalau per 24 kita harus bahagi dua lagi cuma jadi 12 ya 12 berarti 12 x 500.000 maka nilainya adalah 6 juta 6 juta itu adalah satu tiket Singapur dengan paket SIP begitu nah tapi selama PNB-UDA ini ya ketika kita mengejar 24 paket kita juga masih dapat cashback kayak ini ya kita dapat cashback senilai 6 juta lagi cashback-cashback yang ini nah jadi intinya begini kalau kita pakai SIP ya per dua orang itu sebenarnya kita punya kita punya uang ya KB bayar nilai itu senilai 1 juta per dua orang ini kita pun ada nilai uang 1 juta tapi dibagi ke dalam dua lah yakni satu sebagai cashback ya sponsor dan yang kedua adalah tambungan 500.000 begitu jadi 24 paket ini ya untuk kalau kita misalnya mengejar paket bis, STP satu tiket Singapur kita butuh 24 paket senilai 6 juta atau yang disebut dengan 12 poin SIP ya 12 poin 12 poin itulah yang dikali dengan 500.000 ya setara dengan satu tiket yang nilainya 6 juta gitu ya jadi itu ya ada dua bagian ya itu secara sebenarnya yang saya menjelaskan bahwa bergabung ya dengan paket di 1.380 ada dua yakni dengan RITO dan SIP kenapa ada RITO dan SIP ini perbedaannya RITO dan SIP jadi kalau kita misalnya pakai RITO yang cuma 18 paket terus misalnya selama period Januari sampai Juni kita tidak capai cuma 17 nah kita gak dapat satu tiketnya ya udah pasti gagal ya kita cuma dapat 4 juta setengahnya tapi kalau kita pakai yang SIP ya sekalipun kita cuma capai misalnya 22 paket 22 paket berarti 11 poin nah 11 poin x 500.000 itu nilainya adalah 11 poin x 500.000 nilainya adalah 5 juta 500 5 juta 500 ini akan dikembalikan sebagai cashback kepada Anda kalau kita tidak capai nah artinya kalau kita mau kejar tiket Singapura ini dari Januari sampai Juni ya supaya maju kena mundur kena ya umumnya kita pasti akan main SIP begitu tapi bukan berarti kita tidak pakai crypto ya tapi kalau kita baru join sebaiknya kita ambil SIP ya oke nah ini paket bis ini jadi cara bergabung satu paket reseller dua paket bis ya sekarang ada cara bergabung dengan cara yang ketiga yakni paket komple